Halo selamat pagi, selamat siang dan selamat malam guys, ketemu lagi bersama saya VestReview. Di kesempatan kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita film yang berjudul Room Service Tahun 2024. Film ini 18 plus ya, akan tetapi Mimin akan menghilangkan beberapa adegan begituan untuk kalian agar kalian dapat mencerna filmnya dan mengetahui kisah dari intinya saja. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang baru bekerja di sebuah hotel. Mimin bingung mau menjelaskannya karena serangkaian film ini memunculkan plot twist di akhir filmnya. Kalau kalian belum dewasa lebih baik skip saja video ini ya, dan buat kalian yang sudah berpikiran jernih maka silahkan saja meneruskan video ini. Sebelum melanjutkannya, konten ini mengandung spoiler ya. Buat kalian yang tidak keberatan dengan spoiler, maka kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang pria bernama Michael yang sedang merayu perempuan di sebuah bar. Dan kalian sudah pasti tahulah apa yang akan terjadi selanjutnya ya. Di kesempatan itu Michael malah merekam perempuan tersebut. Kemudian kita dibawa ke beberapa hari selanjutnya. Kita diperkenalkan dengan wanita cantik yang bernama Carol Santos. Yang sedang melamar pekerjaan di sebuah hotel sebagai room service di sana. Dan langsung diterima pula. Beberapa waktu kemudian, Carol pun dibawa oleh seniornya untuk melihat-lihat sekitar hotel tersebut. Dan memberitahukannya apa saja tugas-tugasnya. Carol pun memulai pekerjaannya. Ia diminta oleh salah satu penghuni kamar hotel untuk membersihkan kamarnya. Dan ternyata itu adalah Michael. Pria yang ada di awal film tadi yang telah selesai melakukan pacuan kuda. Saat membersihkan kamar, Carol menemukan butiran obat yang langsung ia simpan. Saat berada di rumah, ia memberitahukan pacarnya tentang obat yang ia dapatkan saat membersihkan kamar hotel milik Michael. Bukannya menanggapinya, pacarnya malah merayu Carol. Dan kita tahu dari tatapan mereka berdua apa yang akan terjadi kepada mereka selanjutnya. Sebelum lanjut, nama pacarnya Carol ini adalah Arpin. Di keesokan harinya, saat Carol bekerja, Carol sedang mencari informasi tentang Michael sebelumnya. Akan tetapi ia dikejutkan dengan teman room service-nya yang bernama Banjo. Terlihat Banjo ini sangen. Itu terbukti dari cara dia ya... Brontal sekali sih. Banjo menemukan sebuah dompet wanita saat ia membersihkan salah satu kamar hotel. Dan ia mengambil uang di dalamnya. Dan Carol pun juga melihat isi dompet tersebut. Carol menyadari bahwa dompet ini adalah wanita yang bersama Michael sebelumnya. Saat Carol berada di dalam lift, ia bertemu lagi dengan Michael yang membungkus salah satu gadis muda. Dan kalian tahulah apa yang akan ia lakukan. Kala itu, Carol membuntuti mereka. Dan uniknya lagi sang pria tidak menutup pul pintu kamar hotelnya. Yang membuat Carol leluasa melihat adegan pacuan kuda yang sangat-sangat-sangat sengit itu. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan seniornya yang datang dan memergoki dirinya dalam keadaan mengintip. Singkat cerita, Carol pun dilaporkan kepada atasan hotelnya. Akan tetapi, Carol tidak dipecat dan diperingati tidak boleh melakukan hal seperti itu lagi. Cukup aneh di sini karena Carol bahkan tidak mendapatkan hukuman. Kemudian selang beberapa waktu, Carol pun mulai membersihkan kamar hotel yang habis dipakai oleh Michael. Carol tertergun dan membayangkan ikut berpartisipasi dalam pacuan kuda bersama Michael dan teman wanita sebelumnya. Yang pastinya scene ini akan mimin sensor karena dapat memberikan dampak buruk terhadap kalian yang menonton seperti kejak-kejak, panas, tidak bisa berhenti berdiri, dan lain sebagainya. Saking lamanya membayangkannya, ia terkejut saat Banjo dan Michael yang datang ke kamar itu lagi. Michael kesana hanya untuk mencari HP-nya yang hilang karena kesaknean dan kegugupan yang dialami Carol. Wajahnya terlihat ya... sudah tidak tertolong lagi wanita ini. Saat ingin pulang, Carol melihat seorang wanita di lobby yang sedang mencari Michael. Ia menangis dan memohon kepada pegawai hotel untuk memberi tahu alamat dari Michael karena Michael telah merekam perbuatan mereka sebelumnya. Seniornya Carol menolak memberikannya karena itu adalah pripasi bagi setiap tamu dan juga menasehatinya untuk jangan sebarangan ikut pria lain. Kecewa mendengar hal itu, sang wanita pun pulang dengan keadaan sedih. Saat berada di rumah, Carol melihat berita tentang bundirnya seorang mahasiswi yang bernama Trisha Soyosa. Akibat malu karena video ia sedang pacuan kuda tersebar di internet. Dan Carol tahu bahwa pelakunya pastilah Michael. Saat Carol tidur, tidurnya telanjang agak anj**. Carol pun bermimpi saat ia bermain pacuan kuda bersama Michael dan teman wanitanya. Yang membuatnya terlihat sangat kepanasan hingga berkeringat. Dan ia pun terbangun dari tidurnya. Singkat cerita, saat di tempat kerja, Carol mulai mencari informasi tentang Michael di CCTV hotel. Terlihat banyak sekali wanita yang dibawa oleh Michael ke sana. Carol pun menemukan fakta bahwa benar Michael pernah membawa Trisha ke kamarnya. Tiba-tiba Michael pun datang ke hotel tersebut. Michael tanpa basa-basi mengutarakan kepada Carol bahwa ia penasaran dengannya. Lantas ia pun mengajak Carol untuk melakukan pacuan kuda bersama di kamarnya. Terlihat Carol tidak menolak dan bahkan ia menghampiri ke kamarnya. Sebelum mengetuk pintu kamar, Carol menghubungi pacarnya Arpin dengan emot hijau. Tidak tahu apa alasannya. Dan Mimin dikejutkan dengan Michael yang sudah telanjang bulat saat membukakan pintu. Sumpah Mimin ketawa melihatnya. Tanpa bebibu-bibu-bibu, mereka pun langsung melakukan pacuan kuda bersama. Terlihat di wajah Carol, ia sangat menikmatinya. Saat Michael ingin merekamnya, tiba-tiba Carol langsung mengambil senjata di bawah kasus. Dan langsung menodongkannya kepada Michael. Dan sungguh plot twist sekali. Ternyata Carol ini adalah penyidik kepolisian. Sedang menyamar untuk mengungkap kasus penyebaran video porn. Saat itu Michael masih bisa melawan. Akan tetapi dengan dat, maksudnya gunungnya Carol yang tanggur, ia bisa melawan Michael kembali. Kemudian kita diperlihatkan keadegan sebelumnya. Yang mana saat interview kerja, pemilik hotel sudah bekerja sama dengan Carol. Dan juga di mana Carol saat itu sedang membersihkan kamar dari Michael. Ia dengan sengaja meletakkan senjatanya di bawah kasus milik Michael. Dan ternyata pacar dari Carol ini juga adalah seorang polisi. Dan mereka menyelidiki kasus ini bersama. Carol juga diperlihatkan menghibur wanita yang sebelumnya datang ke lobby. Dan mengutarakan kepada wanita itu, ia akan menangkap Michael karena ia adalah seorang polisi. Dan dengan semua kejahatannya, Michael pun ditangkap oleh polisi. Arpin dan Carol pun sangat senang karena misi mereka berhasil dengan sukses. Akan tetapi Arpin tidak tahu bahwa Carol sempat pacuan kuda bersama Michael. Dan dengan scene ini, film pun selesai. Film ini walaupun durasinya pendek, yaitu 40 menit saja. Film ini cukup padat dan memberikan plot twist yang bahkan Mimin gak kepikiran bahwa dia polwan ya. Ya, cuma itu saja sih. Sisanya ya seperti film semi pada umumnya. Oke guys, sampai disini dulu ya. Jangan lupa like, komen, say, dan subscribe ya. Biar Mimin makin semangat untuk membuat konten alu cerita seperti ini guys. Mimin pamit. Wassalam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.